Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Dan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Haleluya, Amen. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari ratapan tiga ayat yang ke-21-38. Ratapan tiga ayat 21-38. Tetapi, hal-hal inilah yang ku perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian, dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan, biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya. Siapa berfirman, maka semuanya jadi, bukankah Tuhan yang memerintahkannya, bukankah dari mulut yang maha tinggi, keluar apa yang buruk dan apa yang baik. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, ratapan 3 ayat 22-24, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Judul renungan kita hari ini adalah, Kebaikan Tuhan ada bagi kota, ditulis oleh, Hermanto Nugroho, sahabat suara kasih, kasih setia Tuhan terjamin bagi umatnya akan terus ada, bahkan bukan hanya selalu ada, tetapi juga baru setiap pagi, ini adalah berita yang sangat menyegarkan jiwa, di tengah isu tahun depan akan ada resesi dunia. Sebagai orang yang percaya pada kasih setia Tuhan yang tidak akan berubah, sesuai dengan ayat di ratapan ini, berita tentang dunia yang akan dilanda perlambatan ekonomi, tidak akan mengganggu damai sejahtera. Menarik jika kita perhatikan kata tak habis-habisnya, atau terus-menerus dan selalu baru setiap pagi, kata tak habis-habisnya atau terus-menerus, dan selalu baru setiap pagi, adalah dua hal yang berbeda. Apa yang terus-menerus ada, belum tentu baru setiap pagi, namun Tuhan menyediakan kebaikannya terus-menerus, dan baru setiap pagi, kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap pagi dan kita nikmati, bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, kita punya kewajiban juga, untuk menyebarkannya pada mereka yang kurang beruntung. Memang kebaikan Tuhan itu untuk semua, hujan turun untuk orang baik dan orang jahat, namun tentunya ketika kita bisa menikmati kebaikannya, hendaknya kita pun menjadi alat untuk menyalurkan berkatnya. Sahabat suara kasih, di laut mati tidak ada kehidupan, karena terlalu tinggi kandungan garamnya, sehingga tidak ada makhluk hidup bisa hidup, laut mati airnya tidak pernah mengalir keluar dari areanya, berbeda dengan danau Galilea, yang sangat melimpah ikan dan habitat makhluk air. Marilah kita renungkan, kebaikan Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, hendaknya kita salurkan, agar orang lain bisa menikmatinya, dan nama Tuhan dimuliakan, jadi selamat menjadi saluran berkat Tuhan, yang selalu mengalir dan baru setiap pagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini, semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari, terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. Terima kasih telah menonton!